BANJIHA, KEHIDUPAN BANGKER DAN KEMISKINAN YANG TERSEmbunyi Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang BANJIHA, KEHIDUPAN BANGKER DAN KEMISKINAN YANG TERSEmbunyi Saksikan video ini secara utuh, hingga selesai, agar kita tidak menjadi salah dalam memahami dan menafsirkan pembahasan tema video kita kali ini. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami, terima kasih. BANJIHA, KEHIDUPAN BANGKER DAN KEMISKINAN YANG TERSEmbunyi BANJIHA, yang secara harfiah berarti, rumah separuh, merupakan fenomena perumahan yang muncul di Korea Selatan pada paruh kedua abad ke-20 sebagai hasil dari perkembangan ekonomi yang cepat. Sejarahnya terkait erat dengan modernisasi dan urbanisasi yang pesat di Korea. Setelah Perang Korea, 1950 hingga 1953, Korea Selatan mengalami periode pemulihan ekonomi yang signifikan. Pada masa itu, ada kebutuhan mendesak akan perumahan yang terjangkau bagi penduduk yang terpengaruh oleh perang. Urbanisasi yang cepat memicu krisis perumahan di Korea Selatan pada tahun 1960-an. Permintaan akan perumahan melampaui pasokan yang tersedia, sehingga menyebabkan harga tanah yang meroket. Pada awalnya, pemerintah Korea Selatan mencoba menangani krisis perumahan dengan berbagai kebijakan, namun upaya tersebut tidak cukup efektif. Pada tahun 1970, pemerintah Korea Selatan mengubah regulasi bangunan, memerintahkan agar setiap gedung apartemen bertingkat rendah yang baru dibangun harus dilengkapi dengan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai tempat perlindungan darurat dalam situasi darurat nasional yang mendesak. Pada awalnya, menyewakan ruang di Banjiha merupakan pelanggaran hukum. Namun, saat krisis perumahan melanda pada tahun 1980-an karena ruang yang terbatas di ibu kota, pemerintah terpaksa melegalisasi penggunaan ruang bawah tanah tersebut untuk ditinggali. Kota Seoul yang padat, harga ruang bangunan sangat tinggi dan sewanya pun mahal. Pada tahun 2018, PBB mencatat bahwa meskipun Korea Selatan memiliki perekonomian kesebelas terbesar di dunia, kekurangan perumahan yang terjangkau masyarakat merupakan masalah besar di negara tersebut, terutama bagi generasi muda dan masyarakat dengan pendapatan rendah. Dan di tengah krisis perumahan yang berkepanjangan, masyarakat mulai membangun struktur sederhana di lahan kosong atau terlantar di sekitar kota besar seperti Seoul. Bangunan-bangunan ini seringkali dibangun secara ilegal atau tanpa izin resmi, sehingga lahirlah Banjiha. Banjiha berkembang pesat seiring waktu. Mereka menjadi simbol perumahan yang terjangkau bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah yang tidak mampu membeli properti yang lebih mahal di pusat kota. Di daerah mana saja terdapat lokasi Banjiha? Mereka umumnya terletak di sekitar area perkotaan besar seperti Seoul, Incheon, Busan, dan Daegu. Biasanya, Banjiha adalah bangunan yang lebih tua dan kurang terawat, dan mereka tersebar di berbagai distrik kota. Di Seoul, misalnya, banyak Banjiha terdapat di area seperti Gurogu, Gangnamgu, serta beberapa distrik di sekitar Sumbuku. Beberapa wilayah di sekitar pusat kota seperti Itaewon juga memiliki sejumlah Banjiha. Di Incheon, Banjiha dapat ditemukan di distrik-distrik seperti Bupiongu dan Namdonggu. Sementara itu, di Busan, beberapa daerah seperti Bugu dan Donggu memiliki banyak hunian jenis ini. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, Banjiha seringkali menjadi tempat tinggal sementara bagi banyak keluarga yang berharap untuk pindah ke rumah yang lebih layak di masa depan. Namun, bagi beberapa orang, Banjiha menjadi tempat tinggal jangka panjang karena keterbatasan finansial. Dari kondisi ini, fakta apa saja yang menyelimuti fenomena Banjiha? Berikut ini adalah beberapa fakta yang bisa simpulkan. Kondisi perumahan yang tidak layak Sebagian besar Banjiha merupakan bangunan yang tidak terawat dengan baik. Kondisi bangunan yang tua, kerap kali tidak memadai secara struktural, bahkan kebocoran air dan masalah sanitasi menjadi hal yang umum. Cadetic Passion Status Penghuninya seringkali tinggal dengan ketidakpastian akan masa depan tempat tinggal mereka karena kekurangan kepemilikan yang jelas. Banyak yang hanya mengontrak secara tidak resmi atau bahkan tinggal tanpa izin. Kurangnya akses fasilitas umum. Banjiha seringkali terpinggirkan dari fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah. Hal ini membuat akses mereka terhadap layanan publik menjadi terbatas. Tingkat kriminalitas yang lebih tinggi. Lingkungan yang kurang terawat dalam Banjiha seringkali menjadi tempat berkumpulnya kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba atau kekerasan domestik karena kurangnya pengawasan. Kondisi kesehatan yang buruk. Karena kurangnya sanitasi dan akses layanan kesehatan yang memadai, penghuni Banjiha cenderung memiliki masalah kesehatan yang lebih sering dan lebih parah. Kesenjangan sosial yang parah. Banjiha seringkali menjadi tempat tinggal bagi keluarga yang memiliki pendapatan rendah atau yang marginal di masyarakat yang memperburuk kesenjangan sosial. Projuangin mental dan emosional. Tinggal di lingkungan yang kurang aman dan tidak pasti dapat memicu tekanan mental dan emosional pada penghuninya, terutama pada anak-anak yang tumbuh dalam kondisi tersebut. Akhirnya, faktor yang mempengaruhi lokasi Banjiha seperti harga tanah yang tinggi di pusat kota, pembangunan kota yang tidak merata, dan migrasi penduduk dari pedesaan ke kota besar. Kondisi ekonomi juga memainkan peran penting dalam menentukan di mana Banjiha berkembang. Daerah-daerah dengan populasi yang kurang mampu cenderung memiliki lebih banyak Banjiha. Nah demikianlah video kali ini tentang Banjiha, kehidupan banker dan kemiskinan yang tersembunyi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.